Hai ayu setuluh Jong lale akih Wajibeng ngaji Sapranathani Istilah istiwasa Itu kan Ndungobar Ya memang demo Istiwasa sendiri Arti bahasa dari istiwasa itu Minta tolong Kepada al-khaw Ya Allah Yang dimintai Pertolongan Istiwasa itu memang Kalau secara istilah Itu Intinya Demo Demo Tentu saja Enggak sama seperti demo Kemudian Jangan Tentu saja Pakaian putih putih Ya lain Sama jengok-jengok Donyong Memang disunahkan? Apakah ada tuntunan? Jelas selalu ada Kali Yastari itu Yohadu. Ketika dalam keadaan-keadaan tergesa atau terjepit atau halah tauriah, keadaan darurat, hendaknya kalian oleh orang-orang yang beriman berkumpul bersama, kemudian minta tolong bersama-sama kepada Allah. Siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Ya, dia demo itu. Nah, Gus, selama ini yang saya lihat ya, kelompoknya berjenisah ini, kalau istiwa saya kan satu pakaian budi-budi seperti itu ya, di masjid dan Jum'at dan Nabi Saksar. Kenapa dipilih hari Jum'at dan Nabi Saksar? Karena itulah saatnya baju. Ada dasar. Oh, banyak. Hati Sokhef Bukhari Muslim bahwa Nabi bersama-Nabi bersama-Nabi Saksar. Jum'at itu terdapat saat-saat dimana saat itu saat yang usah jalan. Tidak panjang berarti ya. Tidak panjang, tapi tidak tahu saat yang kapan, yang dimana. hari itu 12 jam, malam juga 12 jam. Di 12 jam itu, di awal, apa tengah, apa akhir, apa yang tidak ada yang tahu, memang sengaja dirahasai apa-apa. Nah, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang itu awal saat, awal yaum, yaitu setelah subuh. Ada yang berpendapat, enggak, ya di pas Jum'atan itu. Ketika khutib khutbah, ada yang, enggak, setelah Jum'atan. Wah, ada yang, setelah Asar, sampai Maghrib. Nah, dari sekian banyak pendapat ulama, yang terkuat adalah setelah Asar. Setelah salat Asar, setelah waktu Asar, sampai Maghrib. Karena Nabi bersabda di kesempatan lain, Il tamisu, il tamisu, apa itu, il tamisu sa'acan, ma ba'adalah asri ila hurufi sams, Kayaknya gitu intinya. Ceklen, ceklen, waktu Mariasar, sampai, di no Jum'at, Mariasar, sampai Maghrib. Mereka, waktu itu, itu mandi-mandini, waktu. So, kesindungu, selama iman, imani, tersebut, dan yang diminta bukan hal yang haram, dijabah oleh Allah. Bahkan di kitab Zadjul Ma'ad, kadang-kadang Nasyil Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim berkata, Ina fi hari sa'ah bin Nisbah li'l-mu'minin, ka laylat jilqadr, fi ramadhan. Bahwa sesungguhnya saat ini, saat yang dimaksud Nabi ini, bagi kaum mu'minin, itu sama dengan laylat ul-qadjar di bulan ramadhan. Bahkan, ada khadis yang menerangkan bahwa, di hari Jum'at itu, Sayyidul Ayyam wa'a'azamu ha'indallah, lebih akung, kedudukannya di sisi Allah, dibanding hari raya Ibn Al-Qayyim dan hari raya Ibn Al-Qayyim. Itu kenapa harus istiwasa? Kalau dari sisi bahasa, ada sabdan Nabi itu, berarti isti'anah itu juga minta tolong. Kemudian, jadi istiwasa itu juga minta tolong. Kemudian kalau minta saja itu, do'al, atau kalau mau mohon, do'a. Nah, perbedaan dari semuanya ini, kenapa harus istiwasa? Terus kemudian, apakah ada kalimat-kalimat tertentu? Kalau berdoa itu seperti ini, kalau istiwasa itu seperti ini. Kenapa seperti itu? Kenapa ya istiwasa? Ya, ada khususnya. Istiwasa dari akar kata, wawasaya huzuh gawutan. Bagaimana artinya, pertolongan yang diberikan di saat-saat terbesar, kepepet, atau jika jika jojopoyo hujan. Lelaknya maksudnya? Bukan. Memberikan pertolongannya. Nah, maka istiwasa itu juga tidak disebut istiwasa kalau tidak rame-rame. Kalau sendiri-sendiri, istiana. kalau pribadi-badi bukan istiqawasan pasti berjamaah semakin banyak di atas 40 kalau bisa kelipatan dua tipe empat sampai seterusnya semakin banyak semakin senang yang di demo Allah kalau salah yas alias alu ini baik individu maupun kejamaah ya kalau istiqawasan kawan istiqawasan itu rame-rame karena ya merasa kondisi terdosa kemudian rame-rame namun kalau diponotasikan bahwa istiwasa itu tanah kutip mendemo Allah berarti ada yang ada sesuatu yang ini perlu kemudian di demo itu tadi ini maksudnya demo yang yang gimana seperti apa ini apakah eh karena terjadinya musibah balak berarti kalau tidak ada musibah balak tidak istiqawasan ya itu pertanyaan-pertanyaan ya bukan begitu ya akhirnya kondisi-kondisi gimana Hai kondisi atau keadaan yang 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 membentuk atau mengarahkan seseorang itu beristihwasa di zaman nabi itu ke nabi ini bagi yang bukan muslim ini ini yang agama lain apa itu Hai Bani Najron Yahudi Bani apa ini ketika pacar berkelama gak hujan-hujan ini tokoh-tokohnya tiga orang apa lima orang apa sepuluh ini sudah sama dengan ratusan ini karena di belakang mereka ini ini kepala suku-kepala suku menghadap nabi ini posisi al-kawas minta di doakan agar daerah kami yang sudah lama keteringan itu dihujani ya nabi ya mendoakan ini posisi nabi ini al-kawas posisi tokoh-tokoh Yahudi ini istiqawasan ini namanya istiqawasan rame-rame kenapa kalau sendiri kurang kuat kalau rame-rame kan kepentingan bersama bukan kepentingan individu atau kelompoknya enggak kepentingan bersama karena kalau dari tinjauan tasawuf jadi tinjauan tasawuf itu kalau tadi istiqawasan kita usahkan umum atau minta tolong secara bersama-sama sementara di sebagian pengamal tasawuf orang suci itu nih kalau mereka meyakini apapun yang terjadi itu yang terbaik ya kalau itu sudah begitu buat apa istiqawasan kalau dari hidupan yang suci ini gimana ya kalau bagi pribadinya sufi memang begitu tapi sufi itu peka perasa dan pengasih penyayang ke makhluk lain ini membantu memintakan permintaan umumnya orang Oh benar pedulian ya bentuk kepedulian kalau secara pribadi pribadinya seorang sufi enggak berani enggak berani enggak acapkan meminta keadaan itu enggak Hai menggelangkan ketik janya tapi kalau memintakan Oh itu boleh itu bagus ini istiqawasan memang dari sudut pandangan sufi itu memintakan lain minta untuk dirinya sendiri dengan memintakan untuk ke orang lain itu lain jadi kayak posisi nabi tadi itu memintakan iya karena diminta diminta mereka yang bukan Islam Rami Rami ke Nabi minta didoakan minta dimintakan ke Tuhannya Muhammad agar Mereka tahu diri tahu diri ya udah berkali-kali dicoba gagal gagal urusan Tuhan ya hehehe terus mau Tuhan Muhammad dahulu eh balik lagi ke pertanyaan dasar Jawa tadi berarti kan seakan-akan kita beristiruasa itu memang dalam keadaan urgent darurat sipil darurat sipil artinya kalau amat-amat saja kita harus beristiruasa yang enggak lah memang enggak yang enggak kalau dibalik bagi sufi enggak pernah enggak ada kondisi darurat iya enggak ada yang selalu kondisinya darurat tidak pernah tidak darurat kalau kacamata sufi so every time di istiruasa ya iya ya tiap hari istiruasa berarti karena begini hitungannya gimana itu sih ini asuk juga yang beriman itu jumlahnya sedikit oke wama aksaruhum wama aksarun nasi walau haras tabi mu'min ake-ake manusia itu tidak iman ake-ake saya lihat iman itu tidak ake-ake bencana alam pokoknya ini nguneng-nguneng kira sebabnya layak tangan manusia tangan jahil manusia yang tidak atau kurang beriman nah ini kemudian dimintakan ampunan di jalur ngopak sampai sepunyian khusyid yang siang-siang buatin iman sing-siang karpudu ini ini kan memintakan maaf memintakan maaf kemudian merayu-rayu Allah agar semeru tidak erupsi lagi lah jadi para pelaku orang sufi itu justru beliau berdoa itu bukan untuk diri sendiri berdoa itu bukan siang-siang karpudu ini kita-karpudu ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan baik sisi materi itu ada materi nah itu dengan adanya isti khusus kalau jalan-jalan lagi itu tidak pedih kalau itu tidak pedih artinya berangkat isti khusususnya punya kepentingan iya tapi kalau indah khusus ya enggak boleh berarti untuk dunia sendiri kan iya dan itu untuk kelas umum enggak apa-apa di makfu seperti sepuro tapi kalau sudah indah khawas enggak boleh khawas itu hamba khusus itu ketika enggak boleh meminta bukan enggak boleh enggak ajak enggak sopan meskipun berkulitan ya iya enggak sopan bagi kaum khusus itu dilarang meminta diringankan beban mintanya dikuatkan bahu minta sabat enggak minta dilancarkan rezeki itu itu permintaan orang awam itu minta dilancarkan rezeki enggak saya akan lebih enak gitu loh enggak ini kita yang terus kalau kita mau berangkat istirahosa karena rutin itu setiap Jumat wakil niat yang kalau untuk pribadinya ya minta dikuatkan bahu minta lebih disabarkan lebih dipandaikan bersyukur atau kalau wis cek karek ini ngono yus minta Hai darbur itu minta melatih rida itu dipisahkan rida yaitu kalau kalau untuk pribadi nguin 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 tidak selain minta Hai dipisahkan rida di setiap keadaan Hai waridok amat lubi tapi kemudian itu untuk pribadi kalau untuk keluarganya atau kelompok atau masyarakatnya ya mewakili keluarganya atau masyarakatnya ini ya memintakan nomor satu itu memintakan maaf atau ampunan kemudian memintakan rohmat dan kelembutan Allah dan seterusnya itu untuk orang lainnya ya terima kasih